Shalom saudara kembali lagi di dalam program kami pengajaran tentang keimaman saudara Sebelum kita mulai semuanya yuk mari kita berdoa bersama saudara Tuhan kami mau belajar kebenaran firmanmu Tuhan Tuhan roh kudus kau mengalir kemanapun yang kau mau Di dalam nama Tuhan Yesus kami taruh hikmat wahyu pengertian Turun atas setiap kami, turun atas setiap anak-anakmu, hamba-hambamu Semuanya yang sedang menonton hal ini juga Tuhan Terima kasih Tuhan kau sangat baik Tuhan Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menonton hari ini Yang dalam keadaan kurang begitu sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kami tahu Tuhan dari tempat yang maha tinggi ada pengurapan, ada berkat yang daripadamu Mengalir atas tubuh hamba-hambamu, anak-anakmu dimanapun mereka berdaak Berada dimanapun mereka berada Tuhan Ada kesembuhan yang mengalir, ada kesembuhan yang mengalir Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Biar semuanya dimetraikan oleh nama-Mu sendiri Tuhan Terima kasih Tuhan kau sangat baik kami akan memulai pelajaran hari ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Saudara-saudara saya sedang berada di gedung AOC di home Bandung saudara Saya sedang berada di taman yang kami dedikasikan untuk pertemuan kami dengan Tuhan Banyak hal yang luar biasa terjadi di tempat ini saudara Jadi hari ini juga saya ambil video ini Saya mau rekaman atau saya mau menjawab semua pertanyaan ini juga dari taman ini juga saudara Karena saya tahu ada berkat yang ajaib yang Tuhan sampaikan Ada berkat yang ajaib yang sebenarnya Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara dan saya Amen saudara Yuk mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama saudara ya Pada pertanyaan pertama ini ada pertanyaan pada bilangan 25 ayat 1 tersebut Apakah Elohim sudah memberikan perintah perihal tabut tersebut? Nah ini pasti ini pertanyaan yang berhubungan dengan kayu akasia yang kemarin saya bahas ya saudara ya Karena kalau misalnya kita baca di dalam bilangan 25 ayat 1 itu berbicara tentang Sementara Israel tinggal di sitim mulailah bangsa itu berjinah dengan perempuan-perempuan muat Pertanyaannya yang mana yang terjadi duluan? Yang terjadi duluan apakah tabut perjanjian dibuat dulu? Atau orang Israel yang tinggal di sitim dan berjinah dengan perempuan-perempuan muat? Yang mana yang terjadi duluan? Dan ini tergantung saudara dari sisi mana dulu Karena kalau bagaimanapun kalau dari sisi manusia ya Tabut dibuat dulu saudara Tapi dari sisi Tuhan Tuhan memiliki dimensi waktu yang berbeda Karena di hadapan Tuhan sekali lagi Semuanya sudah terjadi Semuanya sudah terjadi Kita menjalani waktu Tapi tidak dengan Tuhan Kita menantikan hari esok saudara Tapi Tuhan sudah ada di hari esok saudara Jadi saya harap saudara bisa mengerti Dari pertanyaan pertama ini Dimensi waktunya Bagaimanapun manusia dan Tuhan berbeda Mungkin pertanyaannya gini Akan ada pertanyaan selanjutnya Lalu apa hubungannya ketika Tabut dibuat dengan bahan itu Jadi gini saudara ya Saya tidak mau menekankan tentang Pembuatan tabut ini Diambil dari bahan kayu Yang di daerah sitim tempat orang Israel Yang berjinah ini Tapi yang saya mau tekankan memang gini Kayu akasia ini atau bahan tabut ini Sebenarnya ini menggambarkan tentang manusia Tapi di dalam pembahasan saya kemarin Ini saya mau menjelaskan bahwa Sebenarnya gini Bukan sisi manusia saja Tapi dari sisi terburuk manusia pun Tetap bisa dipakai sama Tuhan Tetap bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan Ketika dia mau masuk di dalam rancangan Tuhan Jadi saya tidak menekankan Bahwa itu dibuat untuk mengingat kejadian orang Israel Yang terjadi di sitim itu tadi Tapi itu berbicara tentang sisi manusia Kayu itu berbicara tentang sisi manusia Dan kayu itu disalut dengan emas itu berbicara tentang apa Sejelek-jeleknya kita saudara Ketika kita mau masuk di dalam panggilan Tuhan Kita akan semakin maksimal Di dalam Tuhan saudara Jadi percaya yang saya mau sampaikan Bahwa Sebagaimanapun keadaan kita Ketika kita mau dipakai sama Tuhan Percayalah Kemuliaan yang dasyat yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara Itu akan jadi saudara Amin saudara Baik itu pertanyaan pertama Lalu gini saudara Sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya saudara ya Kemarin ada beberapa orang yang chat langsung ke saya pribadi Mereka langsung bertanya dengan saya pribadi Perihal tentang ada beberapa terjadi kesalahan teknis pada waktu live kemarin saudara Jadi saudara kalau misalnya penasaran tentang isinya seperti apa Kami sengaja sudah siapkan dan Anda bisa lihat sebentar lagi saudara Karena lalu ada beberapa orang yang ngomongin Wah itu pasti disensor sama Youtube-nya atau disensor sama Google-nya Sejujurnya saya tidak tahu Lalu ada juga yang ngomong Wah ini pasti setan gak suka Iya betul Kalau misalnya bicara tentang setan gak suka Iya betul Karena memang di ruang kontrol kami Kabel tersebut harusnya tetap terhubung saudara Tapi tiba-tiba terjadi kesalahan teknis Tapi saya percaya saudara Ketika kita menerima sesuatu yang maksimal dari Tuhan Ketika kita menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan Setan gak tinggal diam Dia mau bikin acara saudara Tapi kita juga gak boleh tinggal diam Dan kita harus ngerti Bagaimana supaya bisa menaklukkan pekerjaan mereka saudara Jadi Anda bisa lihat videonya potongan dari Kemarin yang error Di tempat ini saudara Amen Oke Anda bisa saksikan video tersebut Saya mau kasih tau saudara Saya mau kasih tau Ini yang saya lihat Semoga salah Semoga salah Tapi beberapa tahun yang lalu Saya pernah dibawa sama Tuhan Untuk melihat apa yang terjadi di akhir zaman ini Dan di masa puncak-puncaknya Dimana penyiksaan itu terjadi Ini yang saya lihat Orang-orang Orang-orang percaya itu Dikumpulkan Dan mereka disiksa sedemikian rupa Ditanyain Masih pegang Tuhan Masih pegang Kristus Aku mau bertahan Disiksa lagi Masih mau bertahan Masih mau bertahan Aku mau pegang Yesus Disiksa lagi Sampai kapan pak Sampai nyangkal Saya melihat orang ini dipotong-potong sedemikian rupa Dan orang ini dipastikan tidak mati karena pendarahan atau infeksi Dan dipastikan orang ini merasakan setiap sakit irisan yang dia alami Sampai kapan disiksa Sampai orang ini nyangkal Begitu orang ini nyangkal Apa yang dilakukan sama mereka Langsung dibunuh Dikasih cap dan langsung dibunuh Dikasih tanda itu langsung dibunuh Artinya apa? Mereka mau pastikan Orang-orang percaya Mati dalam keadaan menyangkal Tuhan Oh begitu nyangkal terima cap terus jadi salah satu dari mereka Tidak saudara Begitu nyangkal Dijadikan salah satu dari mereka Langsung dimatikan Ketika dia datang Anda melihat dia sebagai mempelai-mempelainya saudara Dikatakan dalam firman Tuhan Bukankah ada gadis bodoh dan gadis beriman Begitu? Tidak Gadis bodoh dan gadis bijaksana Baiklah kita semua berhikmat dan bijaksana Jangan cuma asal terima Jangan cuma asal terima Jangan cuma asal yes, yes Aplikasi yes, yes, yes Baca saudara Jangan masa bodoh Amin Jangan masa bodoh Sampai kalau misalnya secara tidak sadar Malah kita sudah menerima Itu konyol namanya saudara Amin saudaraku Di dalam masa penantian ini Ada masa Dimana rempetence atau pertobatan besar itu Harusnya terjadi dalam hidup kita Pastikan itu ada dalam hidup kita Saya melihat di masa-masa yang mendatang Di masa elul ini Ketika sang raja bertemu dengan pekerja-pekerjanya di ladang Saya melihat banyak Banyak promosi terjadi di tengah-tengah kita Yang mengerti bagaimana kita harus berdiri Di masa-masa elul ini Saya melihat banyak promosi Dan pastikan ketika promosi itu datang Apa yang ada di dalam hati anda ini Sudah siap Sehingga semua fasilitas itu Bukan malah membuat kita semakin down Tapi semakin mendekat dengan Tuhan Oke, jadi itu video yang terpotong di minggu kemarin saudara Semoga itu bisa jadi berkat Dalam hidup saudara Nanti kalau misalnya Oh itu bicara tentang apa saja ya Saya mau dorong saudara Untuk melihat video selanjutnya dengan lengkap Itu mungkin nanti anda bisa lihat Di dalam playlist pengajaran keimaman Dan itu di dalam Kalau tidak salah di seri ke-6 saudara Yang minggu kemarin Jadi anda bisa lihat saudara Anda bisa lihat Anda bisa pelajari di situ semua Oke, kita akan lanjut ke Selanjutnya saudara ya Yang saudaranya adalah Sekarang di mana tabut perjanjian Apa ada di Yerusalem atau di mana Sejujurnya saya juga gak tahu Itu ada di mana saudara Saya juga gak tahu karena itu bagaimanapun dirahasiakan sama mereka Tapi beberapa tahun yang lalu Ada sebuah penelitian Ada sebuah pencarian Dan itu ada seseorang yang mencari namanya Ron White Anda bisa cari itu saudara Anda bisa cari itu di internet Dan anda bisa pelajari itu lebih jauh saudara Karena di situ dikatakan bahwa Dia menemukan Hal ini ada di mana saudara Tapi tentunya Mereka tidak mau Diekspos dengan mudah saudara Ketika itu sudah ditemukan Langsung diamankan Nah itu diamankannya di mana Sejujurnya saya juga gak tahu Ada beberapa orang bilang Itu ditimbun lagi Di lubang yang sama Di mana tabut itu ditemukan saudara Tapi ada juga yang bilang Itu langsung diambil sama pemerintah Dan diamankan di suatu tempat Sehingga semua orang gak ada yang tahu Dan itu disiapkan untuk pembangunan Baid Allah yang ketiga saudara Tapi sekali lagi Jadi yang benar ini gimana? Sejujurnya Saya gak tahu saudara Tapi itu anda bisa pelajari lebih jauh Itu semuanya tertulis Dan itu jejak digitalnya ada semua saudara Oke kita lanjut saudara ya Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Tabut yang dibuat di zaman Musa Sekarang kemana? Saudara ini pertanyaan yang sebenarnya Mirip dengan pertanyaan yang kedua saudara ya Jadi saya gak perlu jawab lebih detail lagi Jadi oke oke Ternyata ini pertanyaan yang keempat juga Bicara tentang hal yang sama saudara Disini pertanyaan keempat kayak gini saudara Saya penasaran banget nih Sekarang di mana ya Letak tabut Allah dari zaman Musa Apakah sekarang masih ada tabut dari zaman Musa? Itu sama seperti jawaban tadi yang Saya sudah jelaskan sebelumnya Oke ada pertanyaan selanjutnya Apakah tiga buah isi di dalam tabut perjanjian di zaman Musa itu Sama juga isinya dengan tabut yang ada di surga pak Sejujurnya Kalau tabut yang tertulis Yang sebenarnya yang di surga Itu tertulis di dalam firman Tuhan Dan disitu yang menulis adalah Di dalam Yohanes Yohanes yang menulis di dalam kitab wahyu Dan itu dijelaskan bagaimana dia melihat tabut Allah disana Tapi tentang isinya apakah sama atau tidak Itu menarik untuk dipelajari lebih jauh saudara Dan saya akan pelajari hal ini lebih jauh Ini pertanyaan yang cukup menantang sebenarnya buat saya Dan ini saya akan pelajari lebih jauh Tapi kalau misalnya kita pelajari Tuhan itu memerintahkan Musa untuk membuat tabut perjanjian Atau membuat kemah pertemuan Menorah dan lain sebagainya Saya selalu ingat ketika Tuhan perintahkan itu Tuhan perintahkan seperti ini ke Musa Buatlah sama persis Sama seperti apa yang sudah aku tunjukkan kepadamu Artinya hal ini semuanya sudah ada di sekerajaan surga saudara Dan Musa harus membuat ini semua sama persis di bumi saudara Jadi sebenarnya kita juga bisa pelajari apakah isinya sama atau tidak saudara Karena yang pertama kalau misalnya saudara pelajari Di dalam firman Tuhan saudara Yang Tuhan perintahkan untuk ditaruh di dalam tabut itu adalah Dua loh batu Itu yang Tuhan perintahkan pertama Dua loh batu ditaruh di dalam tabut Lalu selanjutnya ada mana Ada tongkat harun dan seterusnya Kalau misalnya ditanya apakah isinya sama dengan yang di surga Anda bisa doa saudara Ketika nanti Anda sudah dapat penyataan dari surga Yuk kita bisa ngobrol bareng saudara ya Supaya ini bisa jadi berkat juga banyak untuk banyak orang Karena saya tahu ketika hal ini dibukakan Pasti ada banyak hal baru yang sebenarnya akan dibukakan sama Tuhan Dan itu menyangkut tentang apa yang harus kita kerjakan hari ini di akhir jaman saudara Amin Oke saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ada miniatur tabut kayu Saya ulangi Ada miniatur tabut kayu pengusung yang dipasang memanjang Ada juga yang kayu Yang kayu pengusungnya dipasang melebar dari tabutnya Yang benar yang mana ya Jadi beberapa waktu kemarin saya pelajari tentang kayu pengusung ini saudara Cukup menarik disitu dikatakan Apa namanya Kayu pengusung ini ditaruh di ripsnya Di rusuknya Dan itu bicara di sampingnya saudara Tapi untuk tepatnya seperti apa Sampai saat ini sejujurnya Sampai saat ini Para peneliti masih memperdebatkan hal ini Yang mana yang betul Apakah di samping seperti ini atau di sini Tapi ketika kita belajar depan dan samping Depan itu yang Sorry saya coba gambarkan Harusnya saya tadi bawa miniatur tabut saudara Tapi anggap saja ketika ada tabut kan ada kerupnya ya saudara Berhadap-hadapan Ada orang yang berkata Oh itu depannya saudara Lalu sampingnya ya yang di belakangnya kerup ini Tapi ada juga yang berkata Oh enggak kayak gitu Harusnya sampingnya itu ya Di sisi kanan kiri dari kerupnya Yang mana yang betul Itu masih terjadi perdebatan diantara para ahli Nanti ketika ditemukan bagaimana Anda akan tahu Dan itu saya yakin Anda bisa pelajari juga Lebih jauh saudara Oke Saya akan lanjut saudara ke pertanyaan selanjutnya Di Wahyu 11 ayat 19 Ini yang tadi saya bahas saudara Rasul Yohanes melihat tabut perjanjian Yang ada di surga Apakah itu tabut yang dibuat di zaman Musa Atau yang lain Jawabannya saudara Itu adalah tabut yang memang sudah ada di surga Sekali lagi Anda harus mengerti Bahwa ketika Tuhan perintahkan semuanya Ya secara detail Tuhan kasih tahu Ini ukurannya sekian Bentuknya sekian Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi Anda bisa baca semuanya Sebenarnya ketika Tuhan perintahkan hal ini ke Musa Tuhan perintahkan seperti ini Buatlah sama persis Dengan apa yang sudah ditunjukkan Kepadamu Dan bicara tentang apa yang sudah ditunjukkan itu Sudah kamu lihat di surga Jadi artinya Di surga sudah ada tabut sebelumnya saudara Bahkan sebelum Musa buat itu di muka bumi Itu sudah ada di surga Jadi Apa yang Yohanes lihat di dalam kitab Wahyu ini saudara Itu Sama gak dengan yang dibuat sama Musa Mungkin bentuknya sama Tapi apakah itu yang dibuat sama Musa Bukan Saudara ya Jadi Anda harus mengerti tentang hal ini Saya akan lanjut Apakah tabut juga di zaman Musa Saya akan lanjut Apakah tabut juga ada di zaman sebelum Musa ya Pak Karena Ada juga ditemukan dalam tulisan hieroglyph Mesir kuno Ini menarik Ini menarik Jadi gini saudara ya Saudara perlu mengerti sebenarnya Beberapa pertanyaan Ini masuk ini Baru saya baca sekarang saudara Termasuk pertanyaan ini Ini cukup Ini Saya baru baca pertanyaan ini Tapi ini menarik Ini menarik Kita akan bahas Karena ada juga ditemukan Dalam tulisan hieroglyph Mesir kuno Sebelum zaman Musa Ada Ya Jadi saya mau ngomong kayak gini saudara Pasti Anda yang menulis pertanyaan ini Anda melihat hal ini di netgeo Betul gak? Mengaku pasti Karena saya juga Pernah melihat hal ini Tapi jelas di dalam video itu Dikatakan itu bukan tabut yang dibuat Sama seperti orang Israel buat Banyak yang berbeda Baik itu bentuknya dan lain sebagainya Tapi itu memang merupakan sebuah kotak Seperti suatu kotak Dan itu diusung Di gambarnya itu seperti itu Sebuah kotak Dan itu diusung Sama beberapa orang Apakah itu tabut? Dikatakan di video itu sebenarnya gini Hal ini sama seperti Tabut yang orang Israel buat Tapi apakah itu tabut? Tentunya Bukan Tapi kalau misalnya pertanyaannya Sebelum zaman Musa Apakah tabut itu sudah ada pak? Jawabannya sama seperti apa yang tadi saya jawab Sebelumnya saudara Jawabannya apa? Hal itu sudah ada di surga Tapi Musa diperintahkan oleh Tuhan Untuk membuat hal itu kembali di muka bumi Saudara Saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mau tanya Jumlah Wah ini Saya mau tanya Jumlah dan nama malekat-malekat yang ada ditabut Serta tanggung jawabnya Yang ditabut ya saudara Oke ini sesuai dengan pertanyaannya Yang ditabut itu ada satu jenis malekat Yang disebut dengan kerub Atau kerubim Nah tugasnya apa? Anda harus tahu Bahwa kerub ini juga adalah malekat tahta Tuhan Tapi dia harus melihat tutup pendamaian Agar apa? Agar orang Israel dan orang yang Siapapun yang mengusung tabut itu Tidak disambar oleh kegudusan dan kemuliaan Tuhan Oleh karena itu harus ada tutup pendamaian Dan harus ada darah disitu Dan ketika Anda lihat di dalam video Ron Wyatt Saudara Darah Yesus sebenarnya ketika Dipakukan di atas kayu salib saudara Jadi gini Ron Wyatt ini menemukan tabut Posisinya di suatu gua Dan dia melihat ada satu retakan di atasnya Dan ketika dia lihat sampai ke atas Ternyata itu tempatnya Dimana Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib Dan darah Yesus itu mengalir ke situ Dan menetes ketutup pendamaian itu saudara Jadi tugasnya apa? Salah satu peran dari kerubim Dia adalah menjaga Anda harus tahu kerubim itu penjaga perjanjian Tuhan juga memerintahkan kerub untuk menjaga Taman Firdaus Supaya gak ada yang keluar masuk lagi Jadi ini adalah malekat yang menjaga dengan ketegasan ilahi Jadi begitu juga ketika Dia melihat ke tabut perjanjian Dia di atas tabut perjanjian Dia sebagai malekat tahta Melihat tutup pendamaian Nah disitulah supaya terjadi Dimana Tuhan bisa bertahta Di tengah-tengah orang Israel Ketika pendamaian itu terjadi Tuhan dapat bertahta Dengan kemuliaan dan kekudusannya Di tengah-tengah orang Israel Begitu saudara kira-kira Jadi kalau misalnya bicara tentang Wah ini malekatnya jenisnya apa aja Saya gak bisa bahas di satu sesi ini saudara Itu perlu satu sesi khusus Oke Masa Elul ini Tadi dimension kita harus masuk kembali dalam destiny kita Cara tahu destiny kita ini apa dan bagaimana ya Saudara Yang pertama Yang pertama Pastikan Anda masuk di dalam mentoring yang benar Yang pertama Pastikan Anda di mentoring dengan orang yang benar Pastikan Anda di mentoring dengan orang yang ditunjuk oleh Tuhan Karena apa? Karena mentor tersebut akan membukakan dalam hidup saudara Sebenarnya Saudara ini harusnya di jalur seperti apa? Harusnya bagaimana? Dan Anda harus masuk di dalam panggilan seperti apa? Tapi apakah saudara bisa dapatkan hal itu dalam pribadi Dalam pengalaman pribadi? Bisa Bagaimana caranya? Jadi saya mau kasih tahu kayak gini saudara Kita semua itu dirancang khusus oleh Tuhan Untuk menggenapi bagian kita Oke Ketika Anda mengerti Sama seperti sambungan mic yang ada di mic yang saya pegang ini Sambungan kabel ini dirancang khusus Dibuat untuk bisa menghubungkan antara kabel dengan mic Jadi dari ciri-cirinya Dari apa kebisaannya Jadi bagaimana kapasitasnya Sebenarnya kualitas barang ini seperti apa Itu menjelaskan Barang ini dapat digunakan sebagai apa Begitu juga dengan hidup kita Ketika kita melihat hidup kita Ketika kita melihat hidup kita Dari kecil sampai kita dewasa Sebenarnya itu sama seperti puzzle kecil-kecil Ketika kita susun dan kita lihat nanti Kita dapat melihat sebenarnya Destiny kita seperti apa Destiny sebenarnya yang Tuhan mau Panggilan yang Tuhan mau Untuk kita kerjakan itu apa Tapi jangan sampai terjebak di dalam kegiatannya saudara ya Jadi saya mau dorong untuk Anda Masuk di dalam destiny Tuhan Ya betul Tapi saya tidak mau siapapun Dari saudara terjebak di dalam kegiatannya Karena sekali lagi Destiny kita tertinggi adalah Ada untuk menyenangkan hati Tuhan Membawa apa yang Tuhan mau Untuk digenapkan di muka bumi Ketika kita menjadi bagian dari Kejadian hal itu Itu kehormatan buat kita saudara Tapi sekali lagi Jangan terjebak oleh kegiatannya Karena bagaimanapun saudara harus mengerti Ada orang-orang yang dipanggil sebagai Let's say apa Penyanyi Lalu orang banyak berpikir Oh kalau misalnya Orang dipanggil Panggilan Tuhan dalam hidupnya sebagai penyanyi Pasti dia punya hobi nyanyi Atau dia punya talent nyanyi Atau bagaimana Saya mau ngomong kayak gini saudara Dari hidup saya pribadi Dari hidup saya pribadi Saya suka main musik Saya suka main musik saudara Dulu saya suka Banget main gitar saudara Sampai saya koleksi beberapa gitar di rumah Saya suka main gitar Hobi Salah satunya main gitar Saya suka untuk Istilahnya Ngulik-ngulik sound gitar Saya suka banget saudara Saya sangat-sangat Menikmati untuk Apa istilahnya ya Ngulik-ngulik sound gitar itu Saya suka sekali saudara Tapi Apakah Panggilan Tuhan dalam hidup saya seperti itu Tidak Tuhan panggil saya Untuk bisa jadi berkat di Multimedia Sebagai crew multimedia Oh iya Lalu apa yang saya lakukan Apakah saya mau berontak Tidak saudara Belajar Lalu ada saatnya Tuhan juga mau Dalam hidup saya Untuk jadi berkat sebagai WL Jujur saudara Saya orang yang tidak nyaman Untuk Berada di depan Orang umum Dan saya Nyanyi di depan mereka Saya tidak nyaman Saya tahu lah Pada waktu itu Kualitas suara saya seperti apa Saudara Enggak lah Enggak Menurut saya enggak lah Tapi ketika Tuhan mau Apa yang harus saya lakukan Saya belajar Saya belajar Ketika Tuhan mau Dalam hidup saya Untuk Saya bisa jadi berkat Di dalam pengajaran Di dalam kotbah Preaching Di dalam Pelawatan Sebagai pengkotbah Lalu apa yang saya bisa kerjakan Apakah saya mau lari Wah saya enggak bisa Itu bukan panggilan saya Tapi ketika pemimpin Saya Yang saya pegang Gini saudara Ketika saya Dimentori oleh siapapun Dan saya Dimentori oleh Pak Daniel Tentunya saudara juga tahu Dan ketika Pak Daniel Dapat dari Tuhan Untuk saya menjadi berkat Di dalam bidang apa Itu artinya apa Tuhan perlengkapi saya Di dalam diri saya Itu pasti ada Walaupun pada waktu itu Saya enggak bisa Lalu apa yang saya kerjakan Saya belajar Begitu juga tentang kotbah Saya belajar bagaimana Untuk bisa Menyampaikan firman Tuhan Untuk bisa menyampaikan Segala sesuatu yang sebenarnya Tuhan taruh di dalam hati saya Dan di dalam pikiran saya Bagaimana ini untuk bisa jadi Berkat ke banyak orang Saya belajar bagaimana Untuk bisa menyampaikan Ini semua Saya belajar Untuk bisa berkata-kata Dengan benar Walaupun pada kenyataannya Sampai sekarang Saya masih sering Belibet kalau ngomong Saudara Saya belajar Untuk bisa percaya diri Di hadapan semua orang Dan saya bisa berkata-kata Saya belajar Saudara Saya enggak bisa Kalau misalnya Tuhan Minta kayak gini Waduh aku enggak bisa Satu yang saya Saya pegang dalam hidup saya Enggak ada yang enggak bisa Ketika Tuhan Mau untuk saya Menyengerjakan apa Itu pasti bisa dalam hidup saya Itu pasti bisa dalam hidup saya Begitu juga ketika Tuhan Minta saya Untuk menjadi berkat Dalam hal Memimpin pujian Penyembahan Apa yang saya kerjakan Saya belajar Saudara Saya belajar Bagaimana untuk bisa Merabah hati Tuhan Dan bergerak kemana yang Tuhan Mau ketika saya mimpin pujian Saya belajar Ketika saya memimpin pujian Ketika Saya sudah berdoa Di 4 hari atau 5 hari sebelumnya Dan saya sudah tentukan list lagunya apa Saya sudah Taruh ke tim musik Saya sudah belajar Sama Barang-barang Latihan Barang-barang Dengan tim musik Lalu ketika Hariha Ternyata Tuhan bilang Dari habis lagu ini Aku mau berbicara Aku ingin Lagu Tentang keintiman Karena aku mau berbicara Tentang keintiman Ke anak-anakku Yang datang di tempat ini Apa yang saya kerjakan Yang saya kerjakan adalah seperti ini Dari lagu apa yang sudah Saya tulis sebelumnya Yang harusnya tadi itu Lagu apa Tapi Tuhan bilang Harus lagu tentang keintiman Saya langsung Tanya sama Tuhan Dan saya berhubung Sama Tuhan Rokudus Tuhan Rokudus Tolong ingatkan Semua lagu keintiman yang ada Dan saya Belajar Ini lagu main di kunci apa Dan bagaimana caranya Saya tanpa Bawa lagu itu Drop lagi Dan masuk lagi Di lagu yang baru Dengan kunci yang sama Saya masukkan Atau saya langsung Masukkan lagu yang Tuhan mau temanya Tentang apa Saudara Gimana bisa seperti itu Belajar Saudara Asah dirimu Educate yourself Saudara Asah dirimu Pertajam dirimu Ingat Tuhan memang tidak akan Menuntut sesuatu yang Anda atau saya Tidak bisa Tapi jangan Batasi kegerakan Tuhan Dalam hidup kita Saudara Dengan cara kita Tidak mau belajar Dan masa bodoh Terus pelajari Segala sesuatu yang Tuhan mau Dalam hidup kita Saudara Ketika Tuhan mau Untuk kita jadi berkat Dalam multimedia Jangan kerjakan Dengan serampangan Belajar Untuk bisa memberikan Yang terbaik Di hadapan Tuhan Dan hal itu juga Yang saya paksa Kediri saya Dan itu harus bisa Kalau Tuhan minta Itu harus bisa Saudara Itulah kenapa Saudara Saya juga ada kelemahan Ketika dulu Saya makan pedas Saudara Kalau saya makan pedas Saya bisa sampai Mabok Saudara Itu ada satu kelainan Dalam diri saya Saya juga gak ngerti Kenapa kayak gitu Ketika saya emang Makan sambal Saudara Saya kepedesan Saya tiba-tiba Kayak orang nge-fly Saudara Kayak orang mabok Saudara Dan itu Bisa jadi batu sandungan Buat banyak orang Saya masih ingat Waktu itu saya Pelayanan di suatu pulau Ada orang disitu Melihat saya Dia ngomong Ih Bapak pendeta Mabok Dikiranya saya minum Saudara Padahal itu mabok Gara-gara Saya makan sambal Lalu apa yang Saya kerjakan Saudara Saya belajar Gimana caranya Untuk kelemahan ini Bisa ditundukkan Tentunya saya minta Sama Tuhan Untuk Tuhan Memampukan saya Sekali lagi Tapi Saya juga paksa diri saya Saya paksa diri saya Gimana caranya Saya paksa Untuk makan sambal itu Dari dikit-dikit Sampai sekarang Saya makan pedes Gimanapun Saya gak mabok Saudara Dan gak cuman itu Ketika Tuhan Minta untuk saya Kris Puasa Empat puluh hari Saya juga kaget Saudara Empat puluh hari Gak makan sama sekali Cuman minum Secara logika Saya berpikir itu Gak bisa Tapi kalau Tuhan Mau Itu pasti bisa Itu pasti bisa Itulah kenapa Saudara Jangan Batasi Kegerakan Tuhan Dalam hidup Saudara Ketika Anda bertanya Destiny ku apa Jangan sampai Ketika Anda Oh aku ini Penari Atau penyanyi Lalu tiba-tiba Pemimpin Anda Minta hari ini Kamu Melayani Menjadi asyar Oh aku Bukan asyar Aku adalah Seorang Penyanyinya Tuhan Aku adalah penyembahnya Tuhan Eh sekarang Saya mau tanya Ketika Anda Melayani sebagai asyar Apakah Anda Tidak nyembah Kalau Anda Gak nyembah Itu Masalah besar Dalam hidup Anda Bukankah Ketika kita Mengerti bahwa Setiap apapun Yang kita kerjakan Ada untuk Penyembahan Kita di hadapan Tuhan Harusnya kita Tidak terpaku Dengan kegiatannya Apa Saudara Tapi yang kita Fokuskan adalah Apa Untuk hari ini Apa yang Tuhan Mau Dalam hidup saya Dan belajar Punya Kelembutan Di hati kita Saudara Jadi ketika Tuhan minta Untuk kita Nyapu sekalipun Kita bisa Lakukan yang terbaik Yang Tuhan Mau Sama seperti Daud Saudara Daud dia adalah Seorang petarung Yang hebat Dia adalah Seorang Pemasmur Yang hebat Dia penyanyi Yang luar biasa Tapi suatu saat Saudara Suatu saat Tuhan berkata-kata Dengan sangat lembut Sekali Di dalam rohnya Nari Dan apa yang Dia kerjakan Tertulis dalam firman Tuhan Dia nari Sampai bajunya Copot semua Dan ditulis Dia nari Seperti orang gila Kenapa ditulis Dia nari Seperti orang gila Saudara Simple Karena dia bukan Penari Saudara Dia gak punya Skill untuk nari Tapi ketika Tuhan minta Dia kerjakan Yang terbaik Yang dia bisa kerjakan Walaupun Ada orang yang ngomong Ih kamu mempermalukan dirimu Daud ngomong apa Kalau bisa Aku mempermalukan diriku Lebih lagi buat Tuhan Aku akan kerjakan hal itu Jadi sebenarnya Untuk saudara Dimanapun Anda berada Ketika Tuhan Minta sesuatu Dan itu Bertentangan dengan Hobi Anda Jangan lalu Anda berkata Oh ini Bukan yang Tuhan Mau Karena ini Bukan sesuatu yang Saya suka Eh Enggak Saudara Bisa jadi Itu sesuatu Yang bahkan Anda Tidak bisa Anda gak punya Skill disitu Saran saya Minta kerendahan hati Dan kerjakan Apa yang Tuhan Mau Waduh Aku disuruh Ke orang-orang Homeless Ke orang-orang Gila Untuk pelayanan Orang-orang Gila Untuk bisa Nangkap mereka Mandikan mereka Dan mendoakan mereka Aku gak berani Latih diri Anda Kalau orang Kalau-kalau Tuhan Sudah menunjuk Saudara Artinya Saudara bisa Waduh Aku diminta Untuk nyanyi Aku gak bisa Nyanyi Belajar Saudara Bagaimana Untuk bisa Memberikan yang terbaik Di hadapan Tuhan Begitu juga Saya mau dorong Saudara-saudara Yang sudah tahu Mungkin Oh aku Di dalam hidupku Yang Tuhan mau Saya pelayanan Di dalam hal ini A, B, C, D Saya mau dorong Saudara Untuk mengasah Skill Anda Untuk mengasah Skill Anda Di dalam pelayanan Apapun Begitu pelayanan Mengajar Pelayanan Asher Untuk bagian Bersih-bersih Nyanyi Multimedia Lighting Sound Atau apapun Asah diri Anda Jangan pernah Merasa cukup Di hadapan Tuhan Belajar untuk Memberikan yang terbaik Dengan cara apa Jangan pernah Puas Belajar Stay hungry Saudara Tetaplah lapar Tetaplah rindu Untuk memberikan yang terbaik Di hadapan Tuhan Dan jangan Pernah merasa Aku sudah memberikan Yang terbaik Di hadapan Tuhan Karena apa Belum tentu itu yang Terbaik Saudara Amin Saudara Sekali lagi Saya mau dorong Saudara Untuk Belajar Asas Skillmu Tanya sama Tuhan Dan bergerak Dimana yang Tuhan Mau Saudara Amin Yuk Kita kembali Di dalam pertanyaan Selanjutnya Saudara Oke Cara tahu Passion kita Bagaimana Tadi saya sudah Bahas ya Saudara Oke Ini Ada satu pertanyaan Yang saya kurang Begitu mengerti Dari Penulisannya Karena ini Disingkat Saudara Ditulis APK Mungkin Apakah ya Pengertian Elul ini B44 Dengan Cawan Murka Allah Saya kurang Mengerti Dengan Kalimat Ini Saudara Tapi Mungkin Pertanyaannya Apakah Pengertian Elul ini Berhubungan Dengan Cawan Murka Allah Jadi Elul ini Berhubungan Dengan Kesiapan Kita Di Hari yang Kita Tunggu-tunggu Itu Saudara Jadi Apakah Elul itu Berhubungan Dengan Cawan Murka Tuhan Saya Yakin Bukan Cawan Murka Tuhan Yang Kita Tunggu-tunggu Di Dalam Elul Tapi Pribadi Tuhan Sendiri Sebenarnya Yang Kita Tunggu-tunggu Di Dalam Masa Elul Ini Jadi Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hubungan Kidung Agung 6 ayat 3. Itu berbicara tentang itu mungkin. I am my beloved and my beloved is mine. Saya milik kekasihku dan kekasihku kepemilikanku. Lalu ke Wahyu 3 ayat 10. Itu berbicara tentang yang di jemaat Philadelphia. Jadi ini hubungan Kidung Agung 6 ayat 3 ke Wahyu 3 ayat 10. Itu di mana ya hubungannya di elul saudara. Jadi saudara saya harap Anda bisa melihat materi yang saya sampaikan secara full. Dan Anda perhatikan, Anda pelajari. Itu nyambung kok saudara. Itu nyambung. Nyambungnya di mana? Di elulnya saudara. Nyambungnya saudara ya. Oke saya lanjut lagi. Itu kan bicara jemaat Philadelphia. Langsung nyambung ke elul. Cara mempelajari ayatnya main comot aja atau gimana? Tidak. Cara mempelajari ya kita pelajari. Tapi bagaimana Tuhan menuntun kita untuk ini berhubungan dengan ini itu Anda pelajari tentang elul. Ya saudara ya. Sekali lagi kalau misalnya Anda bertanya ini apa hubungannya dengan elul? Itu semuanya berhubungan dengan elul. Baik Anda belajar dari materi yang saya sudah sampaikan maupun Anda belajar sendiri dari materi yang berbahasa Ibrani. Anda bisa pelajari juga. Anda akan mengerti apa yang saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan di minggu kemarin itu saya permudah supaya kita semua bisa mengerti. Jadi sebenarnya semuanya berhubungan enggak? Semuanya berhubungan. Di masa elul ini ya itu berbicara tentang seorang raja yang berjalan di tengah-tengah ladang. Lalu elul ini sendiri singkatan dari Ani Lidodi Fidodi Li. Itu berbicara tentang yang di kitab pengkotbah itu. Lalu apa hubungannya dengan yang di Philadelphia? Itu berbicara tentang pemisahan untuk orang-orang yang Tuhan masukkan di dalam pemisahan itu di akhir jaman. Jadi Anda kalau misalnya bingung ini nyambungnya di mana? Coba pastikan diri Anda melihat materi yang saya sampaikan secara penuh saudara ya. Supaya Anda bisa menangkap secara penuh. Tapi kalau misalnya saya kurang mengerti dengan materi yang disampaikan. Anda bisa pelajari sendiri tentang elul itu seperti apa saudara. Karena saya rindu bagaimanapun kesiapan diri kita di hadapan Tuhan. Di masa-masa elul ini, di masa-masa penantian ini. Jangan sampai ada yang kita meleset saudara. Amin saudaraku. Tetap kerinduan saya. Ini semua jadi berkat dalam hidup saudara. Amin. Kita lanjut dalam pertanyaan selanjutnya. Mau tanya. Kan angka enam itu merupakan hari penciptaan manusia. Betul. Apakah bisa ketika tanggal lahir kita. Ada enamnya. Bisa mempengaruhi hidup kita. Ada sisi kemanusiaannya. Loh, kita manusia saudara ya. Jadi sisi manusianya ada enggak? Ya ada, kita manusia ya saudara ya. Dan bagaimana caranya angka enam itu tidak mempengaruhi dalam hidup kita. Simple saudara. Miliki hubungan dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang bukan dari Tuhan itu akan luntur dengan sendirinya. Anda enggak usah bingung. Karena saya sendiri tanggal lahirnya ada enamnya juga saudara. Ya saudara ya. Jadi bagaimana caranya untuk lepas. Simple saudara. Baca firman. Hubungan sama Tuhan. Itulah satu-satunya. Untuk kita bisa lepas dari semuanya itu. Baca firman dan miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Saya akan lanjut ke selanjutnya. Wah tinggal dikit lagi nih saudara. Apakah benar banyak malekat yang mukanya binatang? Oke saudara ya. Sebenarnya saya enggak tahu apakah saudara-saudara di tempat ini sudah siap untuk mendengar hal ini saudara. Karena Anda harus mengerti. Semakin level malekat itu. Jadi gini ya saudara ya. Jangan gampang terpengaruh dengan film. Ya saudara ya. Oh malekat itu harus ganteng mukanya. Harus bajunya putih-putih. Rambutnya harus pirang. Lalu ada halo di atas kepalnya. Terus ada sayapnya. Itu Hollywood. Itu film saudara. Anda harus ngerti. Malaikat di dalam firman Tuhan itu seperti apa. Jadi malekat itu memang. Kalau misalnya ditanya apakah banyak malekat yang. Saya ulangi. Saya baca lagi saudara ya. Jangan sampai saya salah baca ini. Repot ini kalau saya salah baca. Apakah benar banyak malekat yang mukanya seperti binatang. Saya enggak mau bicara tentang mukanya seperti binatang atau bagaimana. Tapi saya mau sampaikan adalah. Banyak bentuk malekat yang tidak bisa Anda cerna. Oke. Jadi saya tidak mau bahas tentang binatangnya. Ini bahaya ini saudara. Ini saya bisa salah ngomong nanti saudara. Tapi Anda harus mengerti. Baca bagaimana Tuhan menampakkan kemuliaannya. Bagaimana dia bertahta di atas malekat-malekatnya. Baca bentuk malekatnya bagaimana. Baca ketika Tuhan di dalam kitab wahyu. Memang pada waktu dulu. Saya mengalami. Saya dibawa ke surga saudara. Saya dibawa untuk melihat hal-hal yang. Sampai sekarang sejujurnya saya. Belum bisa sampaikan semuanya saudara. Tapi saya masih ingat pada waktu awal itu saudara. Saya konsultasi dengan. Dan pemimpin rohani saya pada waktu itu Pak Daniel Kristianto. Dan waktu itu ada Pak Yusak juga. Di ruangan yang sama. Saya cerita tentang hal ini. Dan saya ngomong. Kok bentuknya kok aneh-aneh. Dan agak ngeri ya secara manusia. Kalau saya yang melihat. Kalau saya pikir-pikir kembali. Tapi pada waktu saya. Pada waktu itu saya masih di surga. Saya melihat semuanya itu luar biasa. Tapi ketika saya balik ke badan saya. Otak saya ini ikut berpikir. Bentuknya lumayan serem juga sebenarnya. Saya masih ingat dari pemimpin saya ini. Ngomong kayak gini. Sudah. Gak semuanya orang itu bisa mengerti. Gak semuanya orang itu harus bisa menerima. Apa yang kamu lihat di surga. Jadi saya belajar dari saat itu. Ya sudah ya gak perlu saya cerita. Saya gak usah cerita saudara. Tapi saya yang menarik gini. Ngkong Yusak nimpali seperti ini. Gak usah bingung. Lihat aja. Itu malekat yang nyembah Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Itu bentuknya kayak gimana. Itu mukanya ada berapa. Ada sayapnya. Dan mata ada dimana-mana. Saya rasa. Kalau orang melihat hal itu. Pasti ketakutan saudara. Dan gak akan berpikir bahwa itu adalah malekat. Ya saudara ya. Jadi saya mau. Saya mau sampaikan kayak gini. Bentuk malekat. Banyak bentuk yang bahkan saudara tidak bisa cerna. Bentuknya seperti apa. Gak bisa anda cerna. Jadi bayangan orang. Wah itu harus ganteng. Jadi gini ya. Malekat itu ada banyak levelnya. Ada yang berbentuk roh. Ada yang memiliki bentuk fisik. Itu yang kita harus mengerti. Ada juga yang berbentuk manusia. Tapi saya mau kasih tau. Yang memiliki bentuk fisik. Tidak semuanya anda bisa cerna bentuknya. Anda bisa berpikir. Wah ini makanya. Enggak. Belum tentu anda siap untuk melihat hal itu saudara. Tapi saya mau kasih tau. Bagaimanapun. Segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan di sana. Itu sangat luar biasa saudara. Itu sangat luar biasa. Jadi. Kalau nanti. Suatu saat saya ada waktu untuk membahas tentang hal ini. Saya akan bahas ini lebih jauh saudara. Tapi saya tahu bahwa ini bukan waktunya. Jadi saya. Cuma bahas sedikit aja saudara ya. Oke saya akan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi apakah benar banyak malekat yang mukanya seperti binatang? Saya harap anda bisa mengerti dari apa yang jelaskan tadi. Apa yang saya jelaskan tadi saudara ya. Apakah malekat ada yang. Oke. Apakah ada malekat ada yang ada sayapnya. Dan ada malekat yang tidak ada sayapnya. Oh ya saudara. Bentuk malekat itu kan tadi saya sudah jelaskan. Bermacam-macam. Ada yang humanoid. Humanoid itu apa? Ada yang menyerupai mirip seperti manusia. Tapi banyak juga yang tidak seperti manusia. Jadi. Anda harus mengerti tentang hal itu. Kayak tiang awan dan tiang api. Itu malekat Tuhan saudara. Ya. Itu salah satu bentuk malekat Tuhan itu. Jadi anda harus ngerti. Oh itu emang tertulis ya pak. Itu anda kalau pelajari. Ketika orang Israel. Mau menyebrangi laut merah itu dibilang. Bahwa tiang awan tiang api itu. Malekat Tuhan dan itu berpindah. Dari depan orang Israel pindah ke belakang saudara. Jadi. Anda harus ngerti saudara. Bahwa bentuk malekat itu. Tidak bisa. Apa ya. Tidak seperti apa yang anda mengerti selama ini. Karena kebanyakan yang orang mengerti selama ini. Itu bentuk malekat yang dimengerti dari film-film di Hollywood. Oke saudara ya. Jadi anda kalau mau tahu bentuk malekat itu seperti apa. Baca firman Tuhan. Baca bagaimana malekat-malekat ini. Ketika Tuhan datang dengan tahta kemuliaannya itu bentuknya seperti apa. Anda akan tahu. Anda akan tahu di situ. Saudara ya. Oke saya akan lanjut. Apakah Kerub dan Serafim sama? Beda. Kerub dan Serafim adalah dua jenis malekat yang berbeda. Serafim ya Serafim. Kerubim ya Kerubim. Serafim itu memiliki tugas dan porsinya sendiri. Kerubim memiliki tugas dan porsinya sendiri. Tapi mereka sama-sama malekat tahta Tuhan. Jadi saya harap saudara bisa mengerti. Oke lanjut. Lucifer dulu termasuk level yang mana? Tidak setinggi itu kok saudara. Itulah kenapa saudara harusnya tidak takut sama kuasa kegelapan. Yang anda harus fokus adalah bagaimana untuk bisa kegenapan firman Tuhan itu terjadi. Kalau misalnya bicara tentang level ketika kita masuk di dalam peperangan. Dan kita masuk dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Mereka itu tidak ada apa-apanya saudara. Tidak usah takut sama Lucifer. Tidak usah pusing saudara. Tidak usah pusing tentang hal itu saudara. Karena sebenarnya apa saudara? Sebenarnya mereka sudah dikalahkan. Itulah kenapa kita itu disebutnya melakukan semuanya dari kemenangan ke kemenangan yang lain. Karena kita memulai dengan kemenangan saudara. Jadi ketika anda tidak mengerti otoritas dan kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup anda. Jangan kaget ketika kita dipermain-mainkan sama kuasa kegelapan. Ya saudara ya. Tapi ketika anda mengerti otoritas dan kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup anda. Anda mengerti potensi yang anda punya sebenarnya. Ketika anda mengerti potensi ilahi yang ada dalam hidup saudara. Anda tidak akan jadi mainannya setan saudara. Karena tertulis dalam firman Tuhan. Ketika terang itu menyalah bahkan ditaruh ke tempat yang gelap sekalipun. Kegelapan tidak dapat menyentuhnya. Amin saudara. Jadi saya harap anda mengerti. Anda mengerti otoritas dan kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Anda mengerti level anda segimana saudara. Sehingga anda tidak perlu takut dengan yang namanya setan. Kita ada. Mereka itu ada untuk kita taklukan saudara. Mereka itu sudah ditaklukan oleh Yesus. Amin saudara. Jadi jangan mau dibodohin sama setan. Jangan kebanyakan nonton film horor. Karena menurut saya, saya yang punya. Saya ini punya gift untuk bisa melihat saudara. Tapi ketika saya melihat film horor. Itu tuh kok saya lihat sebenarnya banyak yang digambarkan. Menurut saya lebih ngeri dari yang aslinya saudara. Aslinya gak sengeri itu sebenarnya. Ya saudara. Jadi makanya jangan mau dibodoh-bodohin sama setan saudara. Mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa dalam hidup saudara. Kalau anda mengerti potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Jadi saya dorong untuk semuanya baca firman. Nempel sama Tuhan. Maka kuasa kegelapan itu tidak akan bermain-main dalam hidup saudara. Amin. Jadi kalau misalnya nanya dulu Lucifer di level yang mana. Lucifer itu masuk di dalam level Archangels. Jadi di tiga level yang paling bawah. Level malekat yang kedua dari bawah yang itu berhubungan dengan manusia. Jadi ada malekat, ada Archangels, ada yang namanya The Watchers. Nah Lucifer ini masuk di golongan yang Archangels saudara. Jadi saya harap saudara mengerti saudara. Tuhan taruh otoritas dan kuasa itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat besar dan sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya jangan mau dipermainkan sama setan saudara. Oke ini ada pertanyaan. Saya mau tanya. Dalam mimpi saya saya melihat ledakan kompor yang begitu keras. Setelah saya bangun kok badan saya panas sekali. Itu terjadi pada tanggal 17 kemarin jam 3 subuh. Apa maksudnya dengan mimpi itu? Saudara, siapapun saudara yang mengalami mimpi seperti ini. Langsung hadapkan itu di hadapan Tuhan. Langsung Anda batalkan apa yang perlu dibatalkan saudara. Atau mungkin siapapun dari saudara yang mimpi seperti ini. Yuk kita doa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan semuanya ini di hadapanmu Tuhan. Mungkin ini adalah sebuah warning yang engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan bukakan apa yang harus kami perbaiki. Bukakan apa di sisi mana yang kami harus bertobat. Bukakan di sisi apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Cuma kami semuanya serahkan kembali di dalam tanganmu. Dan mampukan kami Tuhan untuk bisa. Merespon apa yang kau mau atau apapun yang kau taruh dalam mimpi kami. Dan kami mau perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada serangan si jahat yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami kebaskan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang ilahi. Yang daripadamu. Itulah yang jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudara, itu tadi semua pertanyaan yang sudah masuk ya. Sampai jam yang ditentukan. Saya harap ini bisa menjadi berkat dalam hidup saudara. Tapi sekali lagi saya dorong saudara-saudara untuk yuk baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Minta sama Tuhan roh hikmat wahyu pengertian. Karena jelas ditulis di dalam firman Tuhan. Yang terpenting di saat itu adalah hikmat. Dan barang siapa yang bijaksana. Akan menghitung bilangan dari angka itu. Jadi saudara. Jangan sampai kita didapati sebagai gadis-gadis yang bodoh. Saya rindu bahwa kita semua masuk di dalam golongan gadis-gadis yang bijaksana. Ya, kita pelihara iman kita. Kita pelihara roh kita. Biar roh kita terus bisa bertumbuh semakin sempurna, semakin sempurna. Tapi jangan salah. Jangan biarkan kita kehilangan hikmat kita. Jangan sampai kita kehilangan kebijaksanaan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Saudara, hikmat dan kebijaksanaan yang saya bahas ini bukan berarti hikmat kebijaksanaan secara dunia. Anda baca di dalam kitab Yaakobus. Di situ akan dijelaskan bagaimana ketika Anda membutuhkan hikmat, Anda bisa minta sama Tuhan. Dan di situ juga akan dijelaskan bagaimana hikmat surga dan hikmat bumi itu dua hal yang berbeda, saudara. Jadi saya dorong sekali lagi saudara untuk bisa membaca firman. Saudara untuk bisa rindu haus akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat di dalam pengajaran sebelumnya. Anda bisa playback kembali videonya. Tujuan kami ketika video ini kami taruh di Youtube adalah ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Dan itu bisa memerdekakan hidup saudara. Aamiin saudaraku. Anda bisa lihat di dalam channel kami, channel AOC Media. Lalu Anda bisa klik di playlist saudara. Nah di playlist itu ada playlist-playlist yang sudah kami sediakan sebenarnya. Jadi Anda bisa mendengar kembali kotbah-kotbah yang sebelumnya sudah dikotbahkan, dibagikan di AOC dan kami sudah masukkan di playlist itu. Anda bisa lihat semua yang ada di playlist itu dan Anda juga bisa lihat di playlist tentang pengajaran keimaman. Ada beberapa video di sana. Kalau misalnya Anda perlu memahami hal ini lebih dalam dan lebih dalam lagi, Anda bisa lihat kembali video-video yang berhubungan dengan keimaman ini di playlist tersebut saudara. Atau di situ ada, saya juga ada punya satu playlist yang membahas tentang hukum roh kebenaran, berbicara tentang the truth, bicara tentang rahasia kebenaran yang sebenarnya ada tersebut dalam firman Tuhan. Anda juga bisa cek di dalam playlist itu. Dan kembali lagi saudara, kembali lagi. Kerinduan kami ini semua bisa jadi berkat dalam hidup Anda. Semakin mengkristalkan hidup Anda. Semakin membawa kita semua semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Sebelum kita mengakhiri semuanya, yuk mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah kau bagikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan roh kudus kau terus bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bergerak di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berhenti sampai di sini, tapi engkau terus berkata-kata dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, setiap benih yang sudah ditaburkan. Tidak ada yang mandul, tidak ada yang kering, tidak ada yang mati di tengah jalan, tidak ada yang kerdil. Semuanya berakar dengan sempurna, bertumbur dengan sempurna, dan akan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan percepatan yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat semua yang kau taruh dalam hidup kami jadi daging Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya percaya katakan. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.